Hai semuanya, welcome back to my channel Kali ini aku akan bahas serum vitamin C dari MC Skin Yaitu Daily Moose Antioxidant Serum Please tonton sampai habis Karena aku merasa gak banyak yang bahas serum vitamin C Sehingga banyak yang gak tau potensi benefitnya Boxnya warna kuning dengan tulisan putih Bikin mata sakit sih baca informasi produknya Nah, untuk packagingnya seperti serum pada umumnya Botol pipet, sekilas gak tembus cahaya Tapi kalau di depan cahaya terang Kita bisa lihat sisa produk di dalam botolnya Serumnya agak kental, slimy, warnanya bening Untuk aromanya sih kayak bahan kimia gitu Tapi masih oke dan gak bikin hidung sakit Biasanya aku jelasin ingredients setelah cara pemakaian Tapi kali ini kebalik Aku merasa cara pemakaiannya will make more sense Kalau aku jelasin part ini dulu Ingredients yang di-highlight oleh brandnya Ada 15% ethyl ascorbic acid, ferulic acid, vitamin E, green tea, sunflower sprout, polusil Dan infragard Namun masih ada niacinamide, hyaluronic acid, ricorris root extra, dan alfa arbutin di ingredients listnya 15% ini termasuk konsentrasi yang levelnya di tengah-tengah Yang konsentrasinya rendah berkisar 5-10% Dan konsentrasi tinggi berkisar 20-30% atau lebih tinggi Beberapa manfaat vitamin C sebagai skincare adalah sebagai antioksidan Mencerahkan dan meratakan warna kulit Meningkatkan produksi kolagen dan melindungi kulit kita dari bahaya sinar matahari Ferulic acid juga merupakan antioksidan yang jika dikombinasikan dengan vitamin C dan vitamin E Dapat meningkatkan stabilitas dan efektivitas mereka Kombinasi ini sering ditemukan pada serum atau sejumlah treatment yang dirancang untuk memberikan potensi antioksidan yang tinggi Dibandingkan dengan hyalcinamide dan retinol yang sangat stabil Vitamin C lebih unstable, mudah rusak, dan terpengaruh oleh beberapa faktor Karena hal ini juga, alangkah baiknya jika kalian menggunakan skincare yang mengandung vitamin C Segera dihabiskan, jangan karena sayang ditunda-tunda pemakaiannya Please make sure kalian tidak menggunakan active ingredients berikut bersamaan dengan penggunaan vitamin C Nyacinamide sebenarnya boleh digunakan bareng Namun pada konsentrasi vitamin C 20% ataupun ke atasnya disarankan jangan Jadi untuk nyacinamide, kalian bisa sesuaikan dengan kondisi dan respon kulit kalian masing-masing Beberapa ingredients yang boleh dilayer atau dipakai bersama dengan vitamin C Ada hyaluronic acid, kapusiol, setel asiatica, ceramide, dan peptide Sebenarnya vitamin C lebih direkomendasikan dipakai di siang hari Namun kalau kalian mau pakai di malam hari, that is also okay Dari kemasan produknya, Delibus Antioxidant Serum ini diajurkan digunakan di pagi atau siang hari It makes sense karena fungsi utama ingredient serum ini adalah untuk melindungi kulit kita dari stresor lingkungan Seperti polusi, radikal bebas, cahaya matahari, dan itu semua adanya di siang hari Jadi sayang aja sih kalau serumnya dipakai di malam hari Sekarang kita bahas step by step pemakaiannya Yang pastinya kita sudah mencuci wajah Kemudian pakai toner Dilanjutkan dengan menggunakan serum ini Kemudian moisturizer Dan step terakhirnya menggunakan sunscreen Ada beberapa tips dalam menggunakan vitamin C Yang pertama adalah patch test untuk jaga-jaga Kedua, start slowly apalagi kalian pemula Tiga, simpan dengan benar Kalian gak mau barangnya cepat rusak dan rugi Keempat, observasi kulit kalian apakah ada tanda-tanda iritasi seperti kulit kekeringan ataupun kemerahan Actually this is also my first vitamin C serum Dengan konsentrasi 15% Aku sudah mempersiapkan diri Kalau nanti ada rasa tegak cekit Tapi kenyataan gak ada sama sekali Formulanya gentle banget di kulit aku pH serum ini mendekati pH alami kulit Which is good Dan sekitar info saja Kalau pHnya semakin rendah maka semakin asam Dan semakin tinggi potensi mengiritasinya Serum ini slimy dan gak se-lightweight serum lain pada umumnya Jadi aku skip moisturizer dan langsung pakai sunscreen setelah pakai serum ini Cukup sih untuk menghidasi kulitku seharian Ini foto before dan after kulitku Jaraknya cuma 3 hari Tapi sudah mulai tampak hasilnya Warna kulit mulai lebih merata Dan yang bintik merah itu merupakan gigitan nyamu waktu aku tidur Untuk hasil pemakaian jangkapan Yang kulitku terasa lebih sehat Warna merata Gak kusam Plumpy Jarang bermasalah Dan kemerahan di area hidung ini Lebih samar Aku gak ada keluhan hiperpigmentasi yang banyak Ataupun kerutan yang banyak Jadi perubahannya gak bisa tampak dramatis Karena aku tiap hari pulang pergi pakai ojol Udah pasti ketemu polusi dan kena matahari Yang bener-bener terasa di kulitku Ya feeling kulit sehatnya Ada periode dimana kulit aku sensitif dan kering banget rasanya Tapi kalau dilihat doang itu gak ada bedanya sama keadaan kulit aku yang sebelumnya Padahal pada saat itu rasanya ketarik kenceng banget Dan mau senyum gini aja sakit Pemakaian skincare gak hanya soal before and after saja Tapi seberapa sehat kulit kita Sehingga gak mudah break out Gak mengalami premature aging dan gak sensitif Kesimpulan ya Daily boost antioksida serum ini recommended Antioksida can do wonders to our skin Semoga video ini bermanfaat Please like this video and subscribe to my channel Thank you for watching And I'll see you in my next video Bye bye